Intro Hai semua, kembali lagi dengan saya, Oto. Sekarang, saya akan mengelompas sejarah sepeda motor asal benua Eropa, yaitu Aprilia. Sepertinya banyak dari kalian yang suka dan penasaran dengan sejarah pabrikan asal Italia ini. Seperti biasa, dengan menggunakan mesin waktu, kita akan kembali ke masa lalu untuk melihat bagaimana perjalanan Aprilia sampai saat ini. Aprilia berdiri setelah Perang Dunia Kedua selesai. Perusahaan ini pertama kali dibuat oleh Cavalier Alberto Beggio, yang mengawali bisnis sepeda di Noale, yang berada di sebuah provinsi di Venice, Italia. Sejarah dilanjutkan, ketika anak dari Cavalier yang bernama Ivano Beggio, menggantikan posisinya di perusahaan tersebut pada tahun 1968. Ivano Beggio ingin mengembangkan bisnisnya. Kala itu, ia melihat perkembangan sepeda motor semakin besar. Dengan dibantu oleh beberapa orang mekanik, mereka mulai membuat sebuah skuter. Setelah akhirnya diresa sukses dapat membuat sebuah prototip sepeda motor, Ivano memutuskan untuk membuat moped dan memproduksinya secara massal dengan nama Aprilia Daniella dan Aprilia Colibri. Pada awal tahun 1970, Aprilia membuat sepeda motor cross dengan nama Aprilia Scarabio, yang diproduksi sampai pertengahan tahun 70-an. Aprilia Scarabio memiliki dua pilihan mesin, yakni 50cc dan 125cc. Beberapa tahun setelahnya, di tahun 1974, setelah mengalami beberapa tes dan melihat timbal balik dari pasar, mereka memperkenalkan sebuah sepeda motor baru dengan nama Aprilia RC-125. Model ini diperkenalkan di Milan Motor Salon, dan mendapatkan perhatian serta komen yang positif dari berbagai kalangan. Di tahun 1977, Ivan Alpoghetti memenangkan kejuaraan motor cross di keras 125 dan 250cc menggunakan Aprilia. Dan di tahun berikutnya, Alpoghetti menutup pusing balapan di tahun tersebut dengan menempati peringkat ke-6 pada klasemen akhir. Pada tahun 1981, Aprilia mengenalkan sebuah motor trial dengan nama Aprilia TL-320, dan dua tahun setelahnya lahirlah Aprilia SD-125. Salah satu langkah penting Aprilia di tahun 80-an, ialah mereka bekerjasama dengan Rotax, yakni perusahaan yang khusus untuk membuat mesin berforma tinggi, yang nantinya akan dipasang ke beberapa model Aprilia. Dan selama setahun, pada tahun 1985, Aprilia memperkenalkan Aprilia STX-125. Aprilia STX-125 merupakan ikat baik dengan desain yang sporty. Sudah menggunakan monoshock dan velg cast wheel. Aprilia STX-125 menggunakan mesin 124 cc 2-tac yang sanggup memuntahkan daya hingga 21 tenaga kuda. Mesin ini cukup revolusioner pada jamannya, sudah menggunakan pengendingin cairan dan dengan 6 percepatan. STX-125 memiliki berat yang hanya 104 kg, dan dengan mesin yang cukup powerful, ia sanggup menerahkan top speed hingga 135 km per jam. Pada tahun 1985, Aprilia membuat sepeda motor yang tujuannya untuk dapat mengikuti ajang African Rally, dengan nama Aprilia Taurus-125. Ia memiliki tangki bahan bakar yang besar, yakni mencapai 16 liter. Di tahun yang sama, pada ajang balap Road Racing World Championship, Loris Regiani yang mengenari Aprilia GP250 dengan mesin rotaksnya mendapatkan hasil akhir dengan menempati posisi ke-6 klasemen. Dan dua tahun kemudian, di tahun 1987, pada ajang World Speed Championship yang diadakan di San Marino Greenpeace Misano, Loris Regiani dengan Aprilia AF1 berhasil memenangkan kejuaraan tersebut. Dengan kemenangan ini, nama Aprilia mulai dikenal di seluruh dunia. Dan di tahun 1988, Aprilia mulai menjual sepeda motor ke Amerika Serikat, dimulai dengan motor Aprilia TRX 312M Trial. Di tahun 1990, Aprilia memperkenalkan Pegaso 600, sebuah motor jalanan dengan DNA dan tampilan ala motor cross. Kalau sekarang jenis motor ini lebih terkenal dengan nama Supermoto, yang biasa kalian lihat pada produk KTM. Kembali ke Pegaso 600, motor ini memiliki mesin 562 cc singa silinder SOHC dengan 4 katuk. Mesinnya sendiri masih menggunakan sistem peningin udara dan dengan 5 percapatan. Dengan mesin 562 cc, daya yang dihasilkan hanya 45 tenaga kuda dengan top speed mencapai 130 km per jam. Ya jelas, dari desain motor ini saja sudah kelihatan, memang bukan diciptakan untuk pengila kecepatan. Pada tahun 1992, pembalap Aprilia Alessandro Gramini memenangkan kejuaraan 125 Road Racing Championship. Masih di tahun yang sama, Tommy Ahvala memenangkan World Trial Championship dengan Aprilia Kerember. Sejak saat itu, Aprilia memiliki total 124 kemenangan di kelas 125 dan kelas 250 cc Grand Prix. 15 gelar di ajang Road Racing World Championship dan 16 gelar di ajang European Speed. Kalau kalian belum tahu, Aprilia banyak mengantarkan pembalap menjadi juara dunia di kejuaraan MotoGP seperti Max Biaggi, Loris Capirossi, Locatelli, Jorge Lorenzo, dan Valentino Rossi. Pada tahun yang sama, di tahun 1992, sebuah legenda motor dua tak Aprilia terlahir. Motor yang eksistensinya masih kuat sampai sekarang. Yang katanya, motor ini merupakan replika dari MotoGP 125 dari Aprilia. Tak lain dan tak bukan, ialah Aprilia RS 125. Jujur saja, RS 125 adalah motor yang mengenalkan saya ke brand Aprilia pertama kali. Motor ini luar biasa, baik yang 125 maupun yang 250, yang lahir di tahun 1995. Bahkan ada yang versi 50cc-nya juga lho, kalau di luar sana, motor support 50cc dipakai sebagai motor pertama untuk belajar, hingga akhirnya bisa mendapatkan SIM. Karena untuk mengendari motor 50cc di jalan raya, kalian tidak perlu menggunakan SIM. Aprilia RS 125 menggunakan mesin dua taks 124,8 cc single cylinder dari Rotax. Tidak main-main, komponen mesin ini terbuat dari nikasil-coated, aluminium cylinder block, dan sudah menggunakan radiator. RS 125 memiliki 28 tenaga kuda, yang mampu menerahkan top speed hingga 160 km per jam. Desainnya sendiri sangat sporty, dan meski memiliki berat yang hanya 126 kg, serta mesin yang hanya 125 cc, motor ini memiliki dimensi yang cukup besar. Itu semua berkat mesin 125 cc dengan DNA MotoGP, yang dibatukan dengan sasis aluminium ringan dan kokoh, serta kaki-kaki dan pengereman dengan spesifikasi motor balap, sehingga membuat tampilan motor ini sangat padat, kencang di track lurus maupun di tikungan. Aprilia RS 125 mendapatkan tiga kali facelift, pada tahun 1595, di tahun 1599, dan di tahun 2006, sampai akhirnya RS 125 2TAC harus stop produksi di tahun 2012, dan setelah tahun 2012, digantikan dengan RS 125 4TAC. Menurut data, Aprilia RS 125 tahun 1999, merupakan seri RS 125 yang terkencang dan terpopuler, karena memiliki mesin yang lebih kuat dengan daya 34 tenaga kuda, serta memiliki top speed lebih dari 173 km per jam. Kalau difikir-fikir, gila sih ya, motor 125 cc, bisa ngimbangin motor 250 cc 4TAC 2 selinder, dan ini masih dalam kondisi standar ya. Kalian tahu sendiri, motor 2TAC kalau dimotif kayak gimana. Aprilia RS 125 punya varian naked dengan nama Aprilia Tuono 125. Karena motor ini motor naked, jelas mesinnya memiliki settingan yang berbeda, dan punya tenaga yang lebih kecil dari versi sportnya. Nah, untuk Aprilia RS 250, diperkenalkan pada tahun 1995. Motor ini juga gak kalah gilanya, sama-sama turunan dari Aprilia GP 250. Mesinnya sendiri memiliki kubikasi 249 cc 2TAC V-Twin dari Suzuki RGV, yang sudah sedikit dimodifikasi dan dituning ulang. Perubahannya ada pada revisi AGU, expansion chamber, penggantian barrel, dan airbox. Dengan perubahan tersebut, mesin 250 dari RGV ini dapat menghasilkan daya hingga 64,3 tenaga kuda, yang sanggup melesat hingga 210 km per jam. Dan hanya membutuhkan waktu 12,5 detik saja untuk mencapai jarak 402 meter dengan kecepatan di angka 172,5 km per jam. Bisa dibilang, Aprilia RS 250 merupakan salah satu motor 250 cc 2TAC terkencang pada masanya. Pada tahun 1998, Aprilia mengenalkan motor 1000 cc mereka dengan nama Aprilia RS V-Mile. Motor yang pernah dipakai oleh pemeran utama di film Storcy ini benar-benar keren pada masanya, bahkan sampai saat ini. Kalau kalian belum nonton filmnya, coba deh nonton! Motor ini dibekali dengan mesin V-Twin 998 cc 4TAC dengan 128 tenaga kuda yang sanggup melesat hingga 286 km per jam. Selain itu, Aprilia juga mengenalkan versi RS V-Mile ESP, sebuah motor homogelisasi untuk dapat mengikuti ajang World Superbike. Dan di tahun 2002, Aprilia membuat 300 versi terbatas dari RS V-Mile Air. Apa yang membuat motor ini spesial? Motor ini memiliki livery yang sama dengan motor yang dipakai oleh pembalap World Superbike Noriyuki Haga. Motor ini juga dilengkapi dengan komponen balap termasuk juga kenalpot akrafopic titanium full system. Pada tahun 2003, versi nekat dari RS V-Mile diperkenalkan dengan nama RS V-Mile Tuono. Motor ini mendapatkan pendekat sebagai motor nekat terbaik oleh beberapa majalah otomotif kala itu. Dan di tahun 2004, Aprilia diakusisi oleh Piagio NC Spa dengan tujuan untuk membentuk grup sepeda motor terbesar keempat di dunia dengan total penjualan 1,5 miliar euro. Kapasitas produksi meningkat menjadi 600 ribu kenaraan per tahun dan hadir di 50 negara. Di tahun 2006, Aprilia membawa Alvaro Bautista mendapatkan gelar juara MotoGP 125 dan di kelas 250 dimenangkan oleh Jorge Lorenzo. Di tahun ini juga, sebuah skuter Aprilia diperkenalkan dengan nama Aprilia SR50. Secara desain, Aprilia SR50 dibuat mirip dengan Aprilia RS 125. Pada tahun 2009, generasi penerus RS female terlahir. Kali ini menggunakan mesin 1000cc V4 yang sangat brutal. Ialah Aprilia RS V4. Dengan daya 180 tenaga kuda, motor ini sanggup melesat hingga 290 km per jam. Dengan konfigurasi mesin V4, motor ini memiliki tenaga yang meledak-ledak, sehingga agak sulit untuk dikendalikan. Bisa dibilang, tidak semua orang bisa mengendari motor ini dengan sempurna. Tapi tidak dengan mantan pembalap MotoGP yang kala itu membalap untuk Aprilia di ajang World Superbike. Di tahun 2010, Max Biagi memenangkan juara pertamanya di World Superbike bersama Aprilia RS V4. Merupakan pencapai yang luar biasa dari Aprilia. Dan di tahun ini juga, Aprilia menjadi pabrikan tersukses dalam sejarah dengan total 276 kemenangan di berbagai jenis ajang balapan. Pada tahun 2020, Aprilia memperkenalkan 2 jagoan baru mereka di kelas menengah dengan nama Aprilia RS 660 dan Aprilia RS 660 Tuono. Tapi sebelum kita membahas spesifikasinya, perlu kita ketahui bahwa motor ini bukan untuk kaum menang-mening, ya? Karena di Indonesia sendiri, harganya setara dengan motor 1000 cc. Meski mesin RS 660 hanya menggunakan 2 selinder, cuma perlu digarisbawahi. Ini bukan mesin kaleng-kaleng, ya? Kubikasinya 659 cc, forward facing parallel twin dengan firing order 270 derajat, yang sanggup memudahkan daya hingga 100 tenaga kuda, dengan torsi mencapai 67 Nm. Memiliki berat yang setara dengan motor 250 cc twin silinder yang beredar saat ini, yang hanya 183 kg saja. Dengan semua itu, RS 660 sanggup laju hingga 240 km per jam dalam kondisi standar. Selain dari mesin twin silinder yang powerful, sistem elektronik dari RS 660 juga superior di kelasnya. Ada 6 assist internal platform, APRC suite, traction control, wheel control, engine brake, engine map, cruise control, dan dengan tambahan 5 riding mode. Coba deh dengar suaranya. Saat ini, Aprilia memiliki beberapa varian produk yang dipasarkan ke seluruh belahan dunia. Ada SR Series, yang merupakan satu-satunya motor skuter yang dijual oleh Aprilia. Ada XX dan RX Series, yang merupakan varian motor cross dan supermoto dengan kubikasi mesin 50 dan 125 cc. Selain itu juga ada Aprilia Dorsodoro untuk supermoto yang memiliki cc yang lebih besar, serta Tuareg 660 untuk motor adventure dari Aprilia. Untuk naked bike, Aprilia punya Sifur 900 yang memberikan pengalaman berkendara yang nyaman untuk dipakai sehari-hari. Lalu ada RS V4 dan Tuono V4 yang merupakan flagship dan juga motor terkencang dari Aprilia saat ini. Dan tidak lupa, dua motor terbaru dari Aprilia di keras menengah, yaitu Aprilia RS 660 dan Tuono 660. Sebuah motor dengan mesin inline 660 cc terkencang saat ini. Baik, informasi mengenai sejarah Aprilia saya akhiri sampai di sini ya. Maaf kalau ada kesalahan penyebutan dan informasi yang kurang akurat. Silahkan like, komen, dan subscribe jika informasi ini berguna untuk kalian. Terima kasih.